Intro Halo ketemu lagi di channel Ahli Kisiro Sehat Bagaimana kabar pemisi semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat Baik, hari ini saya akan menyampaikan tips Mengecilkan perut Bagaimana cara mengecilkan perut Dilihat dari sisi gisi Sebelum lanjut Jangan lupa di subscribe Kemudian ikuti Dan kalau video ini bermanfaat Bagi teman-teman kalian silahkan di share Kemudian jangan lupa di komentar Kirim pertanyaan seputar perut buncit Perut buncit terjadi akibat Kelebihan mengkonsumsi kalori Jadi kita sebenarnya kelebihannya itu adalah Kebanyakan mengkonsumsi kalori Tapi tidak diimbangi dengan aktivitas yang banyak Akibatnya lemak itu akan mengumpul di sebagian perut Ada dua tempat berada di perut kita itu Pertama di bawah kulit Lemaknya itu di bawah kulit Nah yang kedua adalah di dalam rongga perut Jadi ada dua Nah tentu komisya harus tahu bagaimana cara Membuat kulit kita menjadi tidak buncit lagi Atau paling tidak mengurangi Karena kulit buncit dilihat dari dua aspek sebenarnya Dari aspek penampilan tentu ini tidak menyenakkan Terlihat bahwa kita Bodi kita kurang bagus dilihat Apalagi kalau kita jalan Yang kedua memang Dari segi kesehatan juga tidak baik Jadi obesitas Perut buncit itu Sangat berbahaya Karena ada penumpukan lemak-lemak yang di rongga perut Yang ini akan menutupi organ-organ tubuh Yang sangat penting bagi kita Dan dia nanti akan menempel di rongga-rongga Atau organ-organ penting kita Seperti hati, pankreas, dan lain-lain Dan ini akan mengganggu metabolifasi umut kita Dan akan berisiko terkena penyakit-penyakit Degeneratif Misalnya diabetes Jantung, dan beberapa penyakit yang lain Nah bagaimana caranya biar perut kita tidak buncit Pertama yang Anda lakukan adalah Mulai mengurangi konsumsi bahan makanan yang tinggi energi Tinggi energi itu bisa berupa nasi Roti, bahan makanan simplek gitu ya Makanan-makanan yang kaya energi itu Kalau kelebihan pemisah dia disimpan dalam bentuk lemak tubuh Ini harus diingat Langkah pertama yang Anda harus lakukan adalah Mulai berdiet mengurangi kalori Bukan tidak makan ya Tetapi mengurangi ya Yang biasanya makan nasi dua piring Sekarang usahakan dikurangin ya Kemudian mulailah mengurangi juga Seperti kalori yang cepat Seperti karbohidrat sederhana Yaitu gula ya Bahan makanan dari gula-gula ya Seperti roti Seperti teh manis, sirup ya Dan beberapa produk-produk olahan dari gula Yang kadang-kadang kita tanpa sadar itu juga padat energi pemisah Ya itu yang pertama Kemudian yang kedua mengurangi bahan makanan yang tinggi lemak Lemak itu ada dua sebenarnya Ada lemak baik dan lemak jahat ya Kalau lemak baik Kaya omega-3 ya DHA itu Eva ya Itu bagus Manisah Justru dia mengurangi kolesterol Tapi dari lemak jahat Lemak-lemak jenuh ya Hati-hati Karena dia juga akan memicu penyakit Arteroklerosis ya Dan lemak jenuh ini juga banyak pada minyak-minyak ya Yang digoreng ya Nah Kenapa harus digurangi minyak dari gorengan Karena satu gram minyak itu mengandung sembilan kalori Ya kalorinya sangat besar ya Dua kali lipat dari karbohidrat dan protein Oleh karena itu Anda mulai mengurangi Atau menghindari goreng-gorengan Kalau Anda mau mengacinkan pelot Anda Itu yang kedua ya pemisah Jadi yang pertama mengurangi bahan makanan yang tinggi energi Yang kedua mengurangi bahan makanan yang tinggi lemak Ya Nah yang ketiga apa pemisah Memperbanyak mengkonsumsi bahan makanan yang tinggi serat Ya Bahan makanan yang tinggi serat Kita tahu ada di sayur dan buah-buahan Kursi serat harus banyak Ini pertama perannya adalah membantu Mencegah atau mengurangi Perut Anda lapar ya Dan ini penting sekali Agar Anda tidak cepat lapar Untuk mengalami diet menurunkan Perut Anda yang buncit Ini yang pertama yang dilakukan Kemudian Anda juga harus Melakukan Makanan-makanan yang banyak seratnya Ya Kemarin saya ada merekomendasikan Enam bahan makanan yang direkomendasikan Untuk mencegah Kopisitas atau Anda yang mau berdiet Pertama dari kemarin adalah Kangkung Kemudian bayam Kol Ya selada Labu Sama Labu siam Sama bayam Ya Ini bisa dilihat di video saya sebelumnya Ya Nah ini harus Anda berbanyak konsumsi Agar konsumsi kalori yang tinggi itu berkurang Dan rasa lapar Anda mulai berkurang Itu yang ketiga Kemudian yang keempat adalah Anda harus melakukan namanya Olahraga ya Olahraga itu penting Kalau bisa Karena tanpa olahraga Kalori yang ada Tidak akan bisa terbakar Nah olahraga-olahraga ini juga harus diperhatikan Ada beberapa olahraga memang yang Kurang bagus untuk orang yang Berkuncit Tapi ada beberapa rekomendasi Bagi Anda yang mau berolahraga ya Pertama Anda Olahraga yang diajukan adalah jogging Ya jogging atau lari-lari ya Kurang lebih Berapa kali gitu ya Berapa menit Bahkan ada yang sampai satu jam Karena Anda harus melakukan durasi Olahraga itu yang lama Yang long time ya Agar lemak yang ada tubuh Anda itu bisa dibakar Kalau Anda hanya olahraga sebentar Itu susah ya Itu olahraga rekomendasi Yang kedua olahraga renang Kalau bisa Renang sangat recommended banget Bagi Anda yang mau mengecilkan perut Karena dia mempunyai fungsi yang luar biasa ya Kemudian merenang kan sangat menyenangkan Ya dan tanpa kita sedari Kita akan mengeluarkan kalori yang banyak Sehingga mengurangi penumpukan lemak Di dalam tubuh kita Olahraga berikutnya adalah Olahraga sepeda ya Sepeda juga bagus Anda lakukan dengan durasi yang rutin Ini juga harus dilakukan Karena olahraga itu tidak hanya sekali Tapi rutin Rutin dilakukan setiap saat Dan berikutnya Anda mungkin bisa menggunakan Olahraga namanya jomba Ini yang suka nari-nari jomba Itu bagus banget untuk membakar Senam perut ya Jadi Yang ada di dalam perut kita ini Akan bisa diaktifkan Bergerak-gerak Sehingga perut kita menjadi mengecil Nah kemudian Anda juga harus Menjaga Jangan sampai Anda Perut Anda itu kosong Kalau bisa Karena perut kosong itu akan memicu Lampung kita menjadi Tidak bagus Seadanya emah ya Dan kadang-kadang juga hati-hati Sembelit jika bisa mempengaruhi Ukuran perut kita ya Jadi orang yang susah BAB Kadang-kadang jika menimbulkan Perutnya menjadi membesar Nah itu yang harus dibatikan Kemudian berikutnya adalah Berbanyak mengkonsumsi air putih Mbak Misa Air putih akan memudahkan Metabolisme tubuh kita menjadi lancar Dan membuat kita menjadi lebih sehat Minimal 2 liter sehari Ini harus itu ya Karena dia juga menjaga sembelit Yang bisa menyebabkan perut kita menjadi budget ya Nah itu Beberapa tip Yang Anda lakukan Agar Anda tidak mengalami Perut budget Dan agar Anda yang perut budget Bisa Bisa Tidak budget lagi Saya yakin Dengan cara-cara gini Anda akan Bisa mengatasi Besarnya Perut Anda Atau Perut budget Anda ya Jadi Tidak ada istilah Tidak bisa Dan Anda harus Rajin beraktivitas Dan ya Semoga tip Mengatasi perut budget ini Bermanfaat Dan kita selalu Dalam keadaan sehat Kesehatan itu adalah segala-galanya Keluarga kita Mendampakan kita sehat Keluarga kita Tidak ingin kita sakit Karena kita adalah Harapan mereka Kita yang mencari rezeki Buat anak-anak kita Dan kita harus sehat Bisa Mulailah menjaga Kesehatan Apapun jenis penyakit Ibu Makanan Waspada Memposisi bahan Makanan yang Tidak Menyehatkan Temukan selalu Tip Kisi ini Di Youtube-nya Ahli Kisirosehan Di halaman Facebook-nya Ahli Kisirosehan Dan bagikan Pemisah kepada Teman-teman Semoga ini Bermanfaat Dan Jangan lupa Pesan saya Kita selalu Melakukan 3M Karena sekarang Lagi COVID-19 Yaitu Menjaga jarak Mencuci tangan Pakai sabun Dan Menutup Pakai masker Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax